Halo guys, balik lagi dalam channel gue. Guys, pada video gue hari ini, gue akan menceritakan kasus yang benar parah dan durhaka banget sama orang tua. Ada seorang pria dengan tega memenggal kepala ibunya, lalu dia dengan bangganya melakukan selfie sambil menenteng kepala sang ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Oke guys, langsung aja kita simak videonya. Basit Meklin Basit Meklin, pemuda 23 tahun asal Brox Morisania, negara bagian Nuryok, Amerika Serikat. Pria yang dikenal selalu berbuat onar dan keributan. Dia diceritakan memiliki perilaku yang sering marah-marah, lalu merusak barang-barang yang ada di rumahnya. Bahkan dia pun pernah melakukan sesuatu hingga terjadinya kebakaran. Dia pun masuk ke dalam suatu gangster dan sering melakukan tindakan kriminal dan kejahatan. Sehingga dia pun sudah memiliki catatan 8 kali ditahan oleh pihak kepolisian. Basit sendiri merupakan pria pengangguran yang masih menggantungkan hidupnya kepada ibunya yang bekerja. Ibunya bernama Tanya Brit, berusia 45 tahun. Tanya sendiri dikenal sebagai pribadi yang baik, periang, dan ramah. Banyak kerabat atau tetangga sangat menyayanginya karena kepribadiannya itu. Menurut bibinya yang bernama Kassandra Meklin, dia mengatakan jika keponakannya telah memendam kebencian terhadap ibunya setelah dia ditempatkan di Panti Asuhan. Sementara sang ibu sedang berjuang melawan masalah narkoba. Dan dia pun kembali dan tinggal bersama dengan Tanya ketika dia berusia 18 tahun. Sejak itulah muncul kebencian di dalam dirinya. Dan kebencian kepada sang ibu dilampiaskan menganiaya adiknya yang menderita sindrom Down. Didapati sang adik, tubuhnya ada memar dan luka. Basit beralasan jika adiknya terjatuh. Basit sendiri telah menikah dengan seorang wanita bernama Zara Koms. Sebelum terjadinya penikahan itu, pihak keluarga Basit sudah berusaha untuk melarang Zara agar tidak menikah dengan Basit. Karena Basit merupakan pengangguran dan suka berbuat onar. Namun dua cinta itu tidak bisa dipisahkan. Zara pun bersikeras menikah dengan Basit Dan mereka pun dianugerahi bayi berusia 3 bulan yang bernama Zamair Koms. Di dalam pernikahan itu, Basit diceritakan oleh sang istri sebagai sosok pria yang baik dan lembut. Berbeda dengan penilaian keluarga kepada Basit. Yang digambarkan, Basit merupakan anak yang brutal dan hobi berbuat onar. Walaupun hubungan dengan sang ibu selalu diwarnai dengan pertengkaran, namun dia mengatakan semua itu dapat diselesaikan dengan baik-baik. Tetangga sekitaran rumah Tanya pun sangat mengetahui jika keributan dan perdebatan antara Basit dan sang ibu terjadi setiap hari. Basit yang seharusnya sudah mandiri, terlebih dia merupakan suami dan ayah, seharusnya Basit sudah mencari kerja dan bekerja. Namun kehidupan Basit masih menganggur dan mengandungkan hidupnya kepada sang ibu. Rupanya kebencian dan rasa dendam kepada ibunya yang telah menitipkan dirinya ke panti asuhan terus berkecambuk di hatinya Basit. Basit merasa dibedakan dan disingkirkan dari keluarga. Rasa dendam di dalam dirinya membuat semua keinginan Basit harus dipenuhi. Jika tidak, pertengkaran itu pun selalu muncul. Sehingga akan terjadi perdebatan terus-menerus. Basit yang tidak bisa memaafkan ibunya, lambat laun mulai muncul keinginan untuk membunuh sang ibu. Dan dia mulai mencari informasi melalui internet bagaimana cara menghilangkan jejak pembunuhan. Bahkan bibinya yang bernama Cassandra McLean, dia tidak sengaja pernah melihat di dalam akun MySpace-nya Basit ada kata-kata kill the bitch tanya. Dan tiga minggu setelahnya, bibinya pun melihat di dalam akun Twitter-nya Basit yang berisikan tulisan You must to die tanya. Rasa dendam, kebencian, dan amarah kepada sang ibu sudah terpendam sejak bertahun-tahun. Seperti bom waktu yang menunggu momen adanya keberanian untuk membunuh sang ibu. Pada tanggal 26 Februari 2013, Basit makan siang menikmati masakan Cina bersama dengan istri dan putra mereka yang masih berusia tiga bulan. Lalu dia berpamitan untuk keluar dan pergi ke rumah ibunya. Saat berada di dalam rumah itu, Basit melihat rumah dalam kondisi yang sepi dan mendapati jika sang ibu sedang tidur di dalam kamarnya. Dan disitulah Basit melihat ada momen untuk membunuh sang ibu. Dia pun mengambil pisau lalu menikam layar sang ibu berkali-kali. Di saat kondisi sang ibu sedang sekarat meregang nyawanya, Basit tanpa tidak peduli, dia pun segera mengambil uang di dalam dompet ibunya lalu pergi meninggalkan sang ibu. Basit bertemu dengan temannya yang bernama William Harris berusia 26 tahun. Basit pun menceritakan jika dia baru saja membunuh ibunya. William yang merupakan sahabat Basit, justru dia malahan membantu Basit untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu. William pun sudah memiliki catatan kriminal sebanyak 12 kali ditangkap oleh pihak kepolisian. William dan Basit pun pergi ke toko elektronik. Di sanalah Basit menggunakan uang yang dia curi untuk membeli gergaji listrik, koper, dan juga plastik. Setelah semua peralatan itu dibeli, mereka berdua pun kembali ke rumah Tanya dan di sanalah mereka memotong-motong tubuh Tanya menggunakan gergaji listrik tersebut. Basit pun sempat berteriak histeris dengan mengatakan spaghetti. Ketika William masuk, Basit sambil tertawa ternyata itu hanya becanaan Basit. Ketika dia melihat usus ibunya terurai keluar, Basit menyebutnya usus sang ibu seperti spaghetti. Dan William pun membantu Basit untuk memasukkan potongan tubuhnya Tanya ke dalam kresek dan koper. Lalu membuang jasa tersebut ke empat lokasi berbeda. Saat di dalam kamar mandi, Basit pun mengambil ponselnya dan melakukan selfie dengan potongan kepala dari sang ibu. Basit merasa yakin jika pembunuhan ini tidak akan diketahui karena dia sudah mempelajari melalui internet termasuk menyebarkan anggota tubuh sang ibu ke empat lokasi yang berbeda. Bahkan Basit pun terlihat tenang dan santai ketika sudah berhasil membunuh sang ibu. Para tetangga pun sekitaran rumah menyaksikan jika Basit dalam beberapa hari membawa kresek besar namun para tetangga itu menyangka jika itu adalah sampah. Setelah pembuangan tubuh dari sang ibu Basit pun bersandiwara dengan menelpon polisi dan mengatakan jika ibunya menghilang hingga semua ini terungkap berawal dari seekor anjing. Ada seorang pria bernama James Daniel usia 60 tahun sedang berjalan pagi pada pukul jam 4 subuh tanpa sengaja kakinya tersandung koper yang berisi bagian tubuh korban di tempat pembuangan sampah. Tiba-tiba anjing yang dia bawa menggonggong terus-menerus sambil menarik tas koper tersebut. Pria ini pun penasaran dan merogoh isi dalam koper dia pun baru menyadari jika yang dipegang adalah dengkul kaki orang. Menyadari hal itu spontan pria itu pun lari dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Sejak penemuan itu polisi pun melakukan penelusuran dan ditemukan bagian kepala tubuh dan tangan di lokasi yang berbeda. Penemuan tubuh itu pun langsung dikenali oleh para tetangga sebagai tanya bride. Hasil dari investigasi pihak kepolisian berdasarkan keterangan saksi dan juga petunjuk mengarah kepada Bashit. Dia pun langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun pada saat ditangkap dia berteriak-teriak dengan mengatakan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Bashit tampak tenang tanpa adanya raut penyesalan di wajahnya. Dan saat diinterogasi dia mengakui jika dia melakukan pembunuhan karena berusaha untuk meringankan penderitaan ibunya yang sedang sekarat. Pada saat di pengadilan pengacaranya meminta agar Bashit dibebaskan beralasan jika dia menderita penyakit kejiwaan yaitu bipolar dan skizofrenia. Namun ditolak oleh pihak keluarga dan meminta agar Bashit di penjara. Hingga pada akhirnya pada tanggal 3 Desember 2016 Bashit pun dijatuhi vonis 25 tahun penjara hingga seumur hidup. Dan untuk William Harris dia di vonis 3 tahun penjara karena dianggap telah membantu Bashit dalam menghilangkan jejak pembunuhan tersebut. Sejak putusan pengadilan Jara Koms yang merupakan istrinya Bashit mengajukan cerai kepada pengadilan dan pada tahun 2016 pengadilan pun memutuskan mereka bercerai. Namun naasnya anak satu-satunya dari Bashit harus tewas di tangan ibunya. Saat anak berusia 4 tahun ini memecahkan telur Zara pun sang ibu langsung marah dan memukulinya dengan sapu hingga meninggal dunia. akhirnya Zara pun difonis 17 tahun penjara. Itulah guys kisah tragis seorang anak durhaka yang tega telah memutilasi ibu yang telah melahirkannya. Bahkan istrinya pun harus dipenjara karena memukuli anaknya sendiri. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan jangan lupa guys ikuti terus video gue. Oke? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.